Pemirsa Rumah Sakit Polri Kerabat Jati telah berhasil mengidentifikasi ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi pada hari Minggu kemarin. Ketujuhnya teridentifikasi dari ciri fisik serta barang yang di bawah korban. Setelah sebelumnya berhasil mengidentifikasi dua dari tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, tim dokter gabungan Rumah Sakit Polri Kerabat Jati kembali berhasil mengidentifikasi lima jenazah lainnya. Kelima jenazah yang teridentifikasi atas nama Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadhan, 15 tahun, Rido Darmawan, 15 tahun, Resky Dwi Cahyo, 16 tahun, dan Vino Satriyadi, 15 tahun. Kelimanya teridentifikasi berdasarkan ciri fisik serta barang bawaan yang di bawah korban saat peristiwa terjadi. Pihak Rumah Sakit Polri Kerabat Jati juga menjelaskan tidak ditemukan luka-luka fisik pada tubuh korban. Pukul 15 tadi, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi lima jenazah, yaitu kembali bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa penentuan untuk penyebab kematian masih berproses. Karena ini kan penuh analisa, mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Ya, pemeriksa, tanggisan keluarga korban pecah saat menerima jenazah di rumah sakit Polri Kerabat Jati, Jakarta. Dalam penyerahan ini, polisi menyiapkan peti dan ambulans untuk mengantarkan kelima korban ke alamat masing-masing. Polisi juga mengatakan hal ini merupakan wujud misi kepadusiaan Polri dalam menangani kasus penemuan tujuh jasad yang mengapung di Kali Bekasi. Polres Metro Bekasi Kota menyebut tidak ada saksi yang mendengar atau mengetahui adanya suara tembakan saat kejadian pembubaran tawuran di Kali Bekasi. Sementara, Kompolnas telah mengumpulkan sejumlah informasi terkait upaya polisi menolong remaja yang melompat ke Kali. Baik, Pak Udi, ini ada perbedaan keterangan pada saat malam patroli oleh tim presisi. Ada yang menyebut terdengar suara tembakan. Apakah bisa dikonfirmasi hal ini? Baik, Pak. Saya bisa meluruskan yang menjelaskan. Jadi, dari hasil penyelidikan kami, pemeriksaan saksi-saksi, kami telah memeriksa 22 saksi, Pak, yang saat itu berada di tempat kejadian. Jadi, dari keterangan ke 22 saksi itu tidak ada yang mendengar ataupun mengetahui adanya letusan atau suara tembakan pada saat itu. Dan mungkin ada satu orang yang memang merasa, mendengar, tapi itu juga setelah kami klarifikasi ke BEMB yang bersangkutan, saksi tersebut ternyata juga ragu-ragu kalau mendengar adanya tembakan. Karena pada saat itu saksi tersebut ternyata posisinya sedang telah mencebur ke sungai itu, Pak. Jadi, dia juga tidak yakin begitu. Dari pihak Anda sendiri, apakah menemukan indikasi ada dugaan pelanggaran terkait dengan kematian tujuh remaja di sana? Baik, jadi sejauh ini kan masih dalam proses di BITPROPAN Polda, BITRUJAYA. Secara mekanisme biasanya ini masuk pemeriksaan pendahuluan, apakah memang ada dugaan pelanggaran, ini semuanya dimitakan klarifikasi. Sejauh ini yang kita tumpulkan informasi yang secara tidak resmi, sambil menunggu BITPROPAN Polda selesai, petugas itu kan sempat juga memberikan bantuan pada yang selamat, yang itu melompat, juga melompat ke kali. Nah, itu hal yang sangat penting. Barangkali nanti itu bagian yang didalami oleh BITPROPAN Polda, apakah tujuh jenazah yang ditemukan kemudian hari minggunya itu dari pihak anggota yang bertugas pada saat itu, apakah benar-benar tahu, karena ada yang selamat kan, ada yang selamat, apakah tujuh orang itu diketahui juga, apakah dari saksi yang itu selamat, apakah itu juga mengetahui tujuh jenazah itu, sehingga ketika itu juga apakah anggota ketika memberikan katakanlah pertolongan, apakah itu mengetahui. Nah, ini tentu salah satu hal yang penting didalami di proses pemeriksaan di BITPROPAN, dan itu tentu terkait dengan materi ini, agar itu semuanya pasti, ini yang kami dorong dilakukan secara profesional dan transparan, sementara yang saya sampaikan, ini kan sifatnya informasi-informasi yang sementara kita kumpulkan.